assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello guys welcome back to my channel oke di video kali ini kita akan membahas tutorial tentang cara bagaimana kita menggunakan keyframe atau apa sih gunanya keyframe dan bagaimana caranya kita memotong-motong beat lagu dalam aplikasi cupcut oke langsung saja disini kita buka aplikasi cupcut kemudian disini kita tambahkan proyek baru dan disini kita menggunakan format 9 banding 16 kemudian untuk ukuran foto kita berbesar sesuai dengan layarnya dan untuk akhiran kita hapus saja disini selanjutnya disini kita isi terlebih dahulu musiknya kita masuk ke menu suara kemudian disini kita pilih kita akan menggunakan musik yang mana misalkan saya menggunakan musik yang ini lalu kita potong-potong atau kita tandai disini musiknya menggunakan beat lagu caranya itu kita klik pada bagian musik kemudian pada tanda ini kita klik ya nanti jadi disini kita apply musiknya sambil kita klik klik tambahkan irama kurang lebihnya seperti ini ya jadi seperti itu cara menandainya ya kemudian kita berpanjang ukuran foto sampai akhir lagu ya disini jadi nanti ketika kalian ingin membuat video cedek-cedek mudah ya untuk menandai beatnya kemudian disini kita akan mempelajari apa sih itu keyframe dan cara menggunakannya itu seperti apa langsung saja kita klik pada bagian foto kemudian disini kita klik tanda keyframe jadi fungsi keyframe itu untuk mengunci foto ya kemudian disini misalkan kita klik lagi pada tanda keyframe kita klik lagi pada tanda keyframe kemudian disini kita tandai lagi keyframe disini juga kemudian kita tandai disini dan kemudian untuk keyframe awal kita berbesar saja misalkan kemudian kemudian untuk keyframe kedua kita geser atau kita perkecil kalian bisa ngepaskan pada bagian bit ya disini kan sudah ada tandanya bit 1 bit 2 bit 3 jadi kalian untuk memperbesar atau memperkecilnya bisa melihat melihat pada bagian titik yang tadi kita tandai di bagian musik disini kita juga bisa memiringkan itu bagian objeknya foto bisa memperbesar bisa memperkecil dan bisa memiringkan kanan kiri ini cuma contoh sederhana ya nanti kalian bisa sesuai dengan selera kalian masing-masing nah jika sudah pada bagian bit akhir juga kita beri keyframe dan kita perbesar misalkan kemudian hasilnya seperti ini nah jadi fungsi keyframe seperti itu ya dan cara menggunakan keyframe itu seperti apa oke mungkin cukup sekian video tutorial dari saya semoga bermanfaat dan selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh